Rumah seorang warga di Wonogiri mendadak diserang oleh ribuan ulat bulu yang berkeliaran di bagian teras kediamannya. Diduga ulat-ulat itu muncul dari pohon jati yang tumbuh di sekitar rumah. Penampakan ribuan ular yang berhasil membuat merinding itu viral di TikTok usai diunggah oleh akun Ad Astri Sambudi, Sabtu 16 Desember 2023. Dalam video yang beredar terlihat ulat bulu yang menyerang rumah warga itu berwarna hitam dengan ukuran sekitar 2 cm. Bagian tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu kecil hingga ke bagian bawah. Ribuan ulat bulu itu berkeliaran di teras dan menyebar di beragam perabotan mulai dari dinding, ot bunga, kardus hingga pagar rumah. Ribuan ulat tersebut muncul dari kebun pohon jati yang berada di samping rumah. Kemunculan ribuan ulat bulu itu berhasil membuat pemilik rumah merasa geli hingga ketakutan. Sementara ulat jati atau biasa disebut entung muncul pada musim awal penghujan sekitar bulan November dan Desember. Keunikan binatang ini adalah bisa dimakan sebagai sumber protein hewani. Ciri-ciri fisik entung jati adalah berwarna coklat sampai coklat tua kehitam-hitama. Panjang rata-rata 1,4 hingga 1,9 cm dan berat rata-rata 0,7 hingga 1,3 mg. Dikutip melalui cimahi.com pada awal musim penghujan, ulat jati menyerang pohon-pohon jati yang baru saja bertunas daun-daun hijau setelah gugur daun ketika musim kemarau. Ulat dan kupunya dapat dijumpai dalam jumlah sangat besar pada 4 hingga 6 minggu pertama di musim hujan. Pengaruh serangan ulat jati pada tanaman jati adalah menurunkan potensi tiap pohon dan meningkatkan resiko kematian pohon jati muda. Daun tanaman berfungsi dalam proses fotosintesis yang digunakan untuk pertumbuhan. Daun-daun yang dimakan ulat adalah daun produksi pertama setelah sebelumnya tanaman meranggas. Dengan adanya serangan ulat, periode efektif fotosintesis pohon menjadi berkurang. Akibatnya, periode efektif untuk pertumbuhan atau penambahan tinggi dan diameter menjadi semakin pendek. Setelah memasuki musim penghujan, ulat akan berubah menjadi kepompong atau entuk. Kepompong yang berukuran sekitar 2 hingga 4 cm berjatuhan dari daun-daun jati yang rontok. Ribuan ulat bulu di kawasan hutan jati merupakan siklus tahunan saat musim hujan maksimal selama 3 pekan. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar mesin pos. Terima kasih telah menonton!